Hai halulur kembali lagi dengan beletin di game Fishing Planet nah kali ini saya mau kasih tips farming di Neirin River gimana cara banyan neir Neirin River ah whatever is it nah ikan apa yang gampang dipancing dan harganya tinggi gimana set up pancing dan waktu mancingnya yuk langsung aja ikan yang jadi target kita disini adalah bus disini ada dua jenis bus yaitu small mob dan large mode jadi bedanya ya cuman ini sesuai namanya si bibir besar dan si bibir kecil untuk harganya sih katanya small mod dan large mod itu mahal yang small mod jadi yang ini mahal yang ini daripada yang ini rata-rata per kilo untuk small mod itu sekitar 170 koin dan kalau untuk yang large mode itu sekitar 160 koin per kilonya ya cuma selisih dikit aja sih dan untuk nangkapnya recommended lures atau preferred lure yang di rekomendasikan disini juga sama lihat nih ini dan nih hampir sama kalau kalian lihat ya kalau saya sih jadi ya untung-untungan aja kalau untungnya dapet small mod kalau enggak untung ya dapet large mod toh juga cuman selisih 10 koin aja per kilo jadi kalau disini saya bodo amat saya yang penting cari bus aja karena large mod dan small mod itu bisa dibilang ikan termahal di sungai ini untuk jenis pancing yang saya gunakan karena kita nyari bus ya langsung ke inventory saya pakai casting rig nanti saya umpannya pakai casting spoon langsung aja disini ini saya pakai bus caster 200 ya kalau mahal sih bisa pakai yang spek dibawahnya yang penting sekitar lima kiluan lah amannya disini saya pakai bus caster 200 lalu saya untuk ringnya pakai Helios 3000s terus dia ini bisa semak dragnya sampai 8,5 ya ini terlalu tinggi sih speknya kamu bisa pakai yang nax dragnya lima kilo aja masih bisa disini lalu untuk senarnya aku pakai fluro disini aku cuma habisin stok dari hadiah-hadiah sebelumnya ya jadi hemat bener-bener gak beli senar sekalipun dan untuk realnya sebenarnya kamu bisa pakai casting real atau bisa juga pakai spinning real seperti ini misalnya tapi karena disini itu areanya enggak begitu luas jadi saya pakai casting real karena menurut saya lebih enak nariknya meski ikannya itu suka ngelawan ya Nah untuk lurnya disini saya pakai casting spoon disini aku coba pakai yang 14 gram dengan ukuran kail 2 kadang ikannya itu bisa lepas ketika strike tapi kalau mau aman sih aku biasanya pakai casting spoon yang 21 gram ukuran 3 di 3 lebih bagus sih ukuran kailnya Nah jadi kamu juga bisa bereksperimen pakai casting spoon yang seperti apa atau kamu pakai blur yang lain bisa coba tapi kalau saya sih demi menakan budget ya biasanya pakai casting spoon aja yang murah dan hasilnya worth it Oke selanjutnya adalah bagian cuaca seperti di map lain disini oke sebenarnya ada tiga jenis cuaca yaitu cerah berawan dan apa ini namanya ini yang berawan ini yang mendung mungkin Oke jadi yang paling enak itu yang cerah seperti ini dan jangan berpatokan pada peak time karena bus ini setelah saya coba-coba di beberapa cuaca yang paling enak itu cuaca cerah mulai jam 11 sampai tengah hari sampai sore itu bener-bener satu kali casting satu kali strike dan untuk sekarang kita dapat di cuaca yang kita inginkan langsung aja kita coba masuk ke dalam game Nah untuk spotnya disini kan ada banyak banget spot ada 24 spot nah nanti kita turunnya disini di namanya grid parking job langsung aja masuk nah di spot ini biasanya aku dapat kedua bus bisa dapat small mode bisa dapat large mode tapi kebanyakan yang mudah kepancing itu yang large mode Oke aku coba pakai yang casting spoon ukuran 2 ya semoga nggak pada lepas dan untuk lokasi castingnya sih aku biasanya diarahin di bagian sini disini ada tanaman air arahin aja disini kita coba ini di waktu pagi jam 6 apa ada yang nyangkut satu kali cast stop and go dengan kecepatan yang rendah aja yang penting bisa stop and go nihil seperti yang saya katakan pick time bukan berarti kita bakal dapat strike terus ya jadi coba kita ke jam 11 atau jam 12 ya sebelah saja coba forward time oke coba lagi ini sih kecil ini large mode bus ukuran 1,2 kilo lumayan kan 200 kita coba lagi semoga 1 kali cast 1 kali strike nih Oh lepas atau cuma di senggol yep tuh dapetkan Oh kecil ini Ya kecil Satu kali cash Satu kali strike Kalau waktunya pas Bisa dapet banyak Trophy dari sini Entah itu small mode Atau yang large mode Tapi kebanyakan sih Yang large mode Ini kecil lagi Coba aku ubah Ke casting spoon yang 21 gram Ngaruh gak Karena dulu aku pake ini Dapet banyak Trophy Kita coba Wuh tuh Ini trophy nih Aku rasa Perlawanannya lumayan Kira-kira Kalau aku naikin Oke bisa Ini trophy Ini aku rasa Perlawanannya lumayan Semoga aja gak lepas Ayo sini Beneran trophy ini Beneran trophy ini Aku rasa Melawan dia Beruntung banget Trophy small mode 2 kg 367 Wuh Mantap kan Jadi ukuran Kail Juga Ngaruh Ke ikan Yang didapet oke mudah kan kalau aku biasanya dengan fishnet 90 kilo kalau aku dapat penuh 90 kilogram biasanya dapat sekitar 14.000 jadi kalau di rata-rata ya ikan per kilonya itu sekitar 160 koin lah oke mungkin segitu dulu ya tips farming bas di nerin river kalau suka jangan lupa klik tombol suka lalu sekalian ya klik tombol subscribe sampai jumpa lagi di video black teen yang lain di team fishing planet